Saya pernah ragu untuk mencoba berbagai paritas Karena itu adalah salah satu pembuktian Bahwa setelah kita mencoba paritas tersebut Maka kita akan tahu Dimana letak kelemahan dan kelebihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah Kali ini saya kembali berada di Kabupaten Pangkep Tepatnya saya kembali berada di salah satu Lokasi persawahan Kelompok Tani Samaturu Jadi kali ini saya akan memperlihatkan Salah satu tanaman padi Yang memang dimana pertama kali Paritas ini dicoba oleh salah satu anggota kelompok tani Samaturu Namun sebelum kita lanjut teman-teman Seperti biasa Jangan lupa untuk like Tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan Video dari channel MG19 ini Jadi inilah ada paritasnya Paritas ini bernama Pajajarang Agritan Dimana pertama kali dilepas oleh pemerintah Yaitu pada tahun 2018 Dengan potensi bisa mencapai 11 ton per hektare Kemudian rata-rata produktivitasnya bisa mencapai 7,8 ton per hektare Jadi paritas pajajarang ini adalah Hasil persilangan dari Impari 5 dengan IR66 Ya mungkin kita sama-sama ketahui bahwa IR66 itu tergolong Berasnya Agak keras Dibanding yang lain Jadi paritas Pajajarang Agritan ini Yaitu umurnya sekitar 105 hari setelah sebarnya Dengan ketinggian Cuma Sampai 97 Sentimeter dari permukaan tanah Jadi seperti inilah Bulir dari Paritas Pajajarang Agritan ini Cukup lumayan bagus Kelihatan Agak panjang juga Saya berharap kepada teman-teman Dimanapun saja berada Khususnya Para pencinta budidaya tanaman padi Kalau bisa mencoba juga Jangan pernah ragu Untuk selalu mencoba Berbagai paritas Karena itu adalah Salah satu pembuktian Bahwa Setelah kita mencoba Paritas Tersebut Maka kita akan tahu Dimana letak kelemahan Dan Kelebihan Dari paritas Yang kita coba itu Saya cuma berharap Semoga teman-teman bisa mencoba Yang namanya Paritas Pajajarang ini Karena Potensinya juga cukup lumayan Bisa mencapai 11 ton Dengan produktivitas 7-8 ton per hektare Saya akan mencoba Mengambil satu malai Dan akan menghitung Seberapa banyak Jumlah bulir Dalam Dalam satu malai Paritas Pajajarang agritan ini Baiklah teman-teman Seperti yang saya bilang tadi Bahwa saya akan mengambil Satu malai Dari paritas Pajajarang agritan ini Dan saya akan mencoba Menghitung Seberapa banyak Jumlah bulir Dalam satu malai Jumlahnya 242 biji Jadi inilah Hasil perhitungan saya Hari ini Sebanyak 242 biji Dalam satu malai Cukup sekian Informasi dari saya Semoga ini bisa bermanfaat Kepada teman-teman Lebih kurangnya Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Menjelang sore Salam sejahtera Untuk kita semua Selamat menjelang sore Selamat menjelang sore